Intro Kabar mengejutkan datang dari artis Edis Adelia Diam-diam rumah tangga Edis dengan Feri Setiawan berakhir sejak 4 Agustus lalu Sebagai penggugat, Edis mengaku telah menggugat cerai Feri Setiawan yang masih mendekam di penjara sejak awal Juli lalu Lantaran memang telah bersepakat untuk berpisah secara baik-baik Proses perceraian pasangan yang menikah tahun 2012 lalu tak menemui banyak kendala Setelah menjalani dua kali sidang tanpa kehadiran Feri Pengadilan Agama Bekasi pun mengambil putusan mengambilkan gugatan Edis secara first act atau tanpa dihadiri sang tergugat Ya, ya Alhamdulillah Udah sebulan yang lalu sudah fonis, sudah selesai Prosesnya dimudahkan, dilancarkan Dan memang ini adalah fase kehidupan yang harus saya jalani, yang harus saya lewati Dan memang berita itu benar adanya seperti itu Dan saya minta maaf juga kepada teman-teman bahwa saya baru bisa berbagi cerita sekarang Karena memang saya nyatin dari awal Jadi ketika proses dan segala macam biarlah itu menjadi urusan kami Ketika proses segala macam, karena langkah lebih tenang kalau tanpa direcokin teman-teman juga Jadi artinya ketika udah beres pun pasti saya akan bicara kepada teman-teman Dan mungkin saat ini adalah saatnya saya berbicara bahwa memang sudah selesai Seperti itu sih Kalau mengajukannya udah 6 Juni Kemudian fonis putusannya itu 4 Agustus Enggak, Alhamdulillah ya Karena kami bersepakat untuk berpisah dengan baik-baik Jadi kami tidak ada masalah Persaratan sudah kita lengkapin sebelum mengajukan gugatan Jadi sidang juga hanya dua kali Dan Alhamdulillah beres Lancar Ya, sangat pihak penggugatnya saya Bukan rahasia lagi status Ferry sebagai terpidana kasus korupsi Membuatnya harus menjalani hukuman penjara Diperkirakan pulau Ferry baru akan menghirup udara bebas tahun depan Namun bagi Edis, ia sudah merasa sabar dan berusaha menjaga biduk rumah tangganya Agar tak hancur sejak 3 tahun lalu Hanya saja setelah berusaha sebisa mungkin Edis menyerah Dan memilih bercerai dari Ferry Tanpa dikarunyai seorang anak Jadi keputusan ini saya ambil dengan kepala dingin Keputusan bukan karena emosi Bukan karena emosional atau apalah Tapi keputusan yang saya ambil dan saya pertimbangkan mateng-mateng Masak-masak Bahwa saya sudah berikhtiar selama 3 tahun Dan saya tidak akan pernah kasih tau ke siapapun alasan apa saya Sama suami akhirnya berpisah Biarlah itu menjadi privasi saya dan mantan Seperti itu Karena berita berpisah ini kan sangat tidak nyaman, sangat tidak enak Saya kecewa, pihak sana pasti kecewa Keluarga kecewa Jadi saya tidak mau berbicara yang negatif-negatif Jadi alasannya apa dan bagaimana Cukup saya dan mantan yang tahu Seperti itu Dan ya intinya itu Saya sudah berikhtiar Saya sudah berikhtiar selama 3 tahun Ya intinya saya sudah berikhtiar 3 tahun Dan menjawab ya Menjawab pertanyaan kamu juga menjawab pertanyaan kamu Bahwa saya sudah berikhtiar selama 3 tahun Artinya sudah berikhtiar itu Saya sudah berikhtiar dengan segala tenaga, doa, pikiran semuanya Saya sudah berikhtiar Dan kata Allah jodoh saya dan waswari Hanya sampai di tahun 2016 ini Intinya kami sudah bicarakan di awal lah Kita bicarakan baik-baik bahwa memang Insya Allah langkah yang saya ambil ini adalah yang terbaik Buat kedua belatihan Yang terbaik untuk saya dan maswari Insya Allah Intinya saya sudah berikhtiar selama 3 tahun Sebelum mengambil keputusan Sudah itu aja Kecakapan Edis menyimpan rahasia rumah tangganya dikagumi teman juga sahabat Edis mengaku perahara rumah tangganya yang ia lalui rapat ia simpan selama ini Hanya keluarga saja yang ia beritahu Edis pun selalu disupport keluarga hingga dapat melewati cobaan berat rumah tangga yang ia kayu bersama Ferry selama ini Oh kalau keluarga saya kan saksi hidup Keluarga saya yang menyaksikan Keluarga saya yang menyaksikan Keluarga saya yang tahu Tapi keluarga saya tidak pernah kucampur Saya mengambil keputusan ini Bahkan selama proses pun Teman-teman saya, sahabat saya sendiri pun tidak ada yang tahu Sampai tadi saya juga bisa makan siang Yang hampir tiap minggu ketemu gitu Hebat ya kamu ya Kita sampai tidak tahu Karena bagi saya itu kan ada suatu hal yang pribadi Suatu hal yang profesi Dimana saya ingin menyelesaikan itu dengan tenang Tanpa campur tangan dan tanpa direcokin oleh siapapun Karena kalau sudah selesai seperti ini ceritanya enak Ya kan, ceritanya sudah Ya insya Allah saya sudah legowo Saya sudah belajar ikhlas dengan ini semua Dan insya Allah saya sudah bisa move on Walau baru masa hitungan hari menjanda Artis 37 tahun ini tak ingin terbelenggu kegagalan rumah tangga Ia masih berharap dan mendamba suatu saat pelak bertemu teman hidup lagi Untuk itu ia membuka hati juga tali silah turami kepada siapapun Termasuk kaum laki-laki Kalau ada yang mau coba dekat-dekat Memang jujur sudah ada satu dua Cuma disini kan saya juga tidak semudah itu Belajar dari pengalaman Kan saya pasti lebih hati-hati lagi Lebih selektif lagi Apalagi beberapa teman saya, sahabat saya Lebih galak lagi Pengacara saya juga Harus kita sortir dulu gitu Ada beberapa teman ustadz juga Harus kenalin dulu ke saya gitu Jadi banyak banget yang galak terhadap saya Artinya mereka memprotek saya ke depannya Supaya tidak Ya tidak Dapat yang lebih baik lagi aja lah Saya tidak menjijalikin orang Supaya ke depannya saya dapat yang lebih baik lagi Seperti itu Jadi memang saya membuka komunikasi Membuka komunikasi seluas-luasnya Dengan siapapun Membuka silaturahim dengan siapapun Termasuk dengan lawan jenis Karena kemarin ketika saya masih menjadi istri orang Terus terang Alhamdulillah selama tiga tahun Saya tidak menjalin hubungan dengan lawan jenis Selain sahabat Ataupun selain teman dekat gitu Kemana-mana saya ada asisten Kemana-mana saya sama keluarga Alhamdulillah Jadi sekarang ketika saya sudah sendiri Ya saya membuka komunikasi lagi Karena kan tidak menutup pemukaan Pernikahan adalah momen sakral dan bahagia yang dinanti setiap pasangan Terlebih bagi mereka yang sudah menikah Tentu mendambakan rumah tangga yang harmonis dan terhindar dari adanya perceraian Begitu juga yang diinginkan artis Edis Adelia Sejak melabuhkan pilihannya untuk menikah dengan Ferry Setiawan Tentu saja aktris kelahiran Yogyakarta Tentu saja aktris kelahiran Yogyakarta ingin memimpikan memiliki rumah tangga Yang selalu diliputi kebahagiaan bersama suami Jauh sebelum resmi menikah dengan Edis Ferry sempat menjalin hubungan asmara dengan artis Nuri Maulida di tahun 2009 silam Bahkan Ferry dan Nuri sempat bertunangan dan merencanakan pernikahan Namun sayang persiapan yang sudah dilakukan Serta seserahan yang diberikan menuju pernikahan Harus batal lantaran Ferry terjerat kasus penipuan sejumlah uang Dan juga kasus pencemaran nama baik Dengan bergulir dan berjalannya waktu Pada tanggal 27 Oktober 2012 Akhirnya Ferry resmi mempersunting Edis Adelia di sebuah hotel berbintang kawasan Jakarta Pusat Sebelum menikah dengan Ferry Edis memang tengah mendambakan untuk segera mengakhiri masalah jangnya Terlebih usianya sudah melewati kepala tiga yaitu 33 tahun Kala itu Edis dan Ferry tak melalui proses pacaran hingga menikah Keduanya dijodohkan oleh seorang tokoh pemuka agama Sejak pertama bertemu wanita 37 tahun itu tertarik dengan sikap dan kebaikan Ferry Maka tak heran bila Edis begitu yakin dan tanpa berpikir panjang untuk menerima pinangan Ferry Baru satu tahun lebih merasakan manisnya mengarungi batra rumah tangga Pernikahan Edis tiba-tiba mendapat ujian yang sangat berat Ferry Setiawan yang tak lain merupakan suami tercintanya Harus menjalani masa hukuman selama 5 tahun penjara Dan denda sebesar 1 miliar rupiah Ferry dinyatakan bersalah lantaran telah melakukan tindakan penipuan serta pencucian uang Dalam bisnis batu bara yang dijalaninya Sebagai seorang istri tentu saja Edis begitu terkejut Ia pun harus terima dan berlapang dada menerima takdir rumah tangganya Bahkan Edis berusaha menjadi istri setia Dengan menemani dan mendampingi Ferry kala terjatuh dan tersandung kasus hukum Kesedihan Edis tak berhenti sampai disitu saja Seakan seperti mata rantai yang tak terputus Kasus hukum yang menjerat suaminya Ferry ternyata juga berimbas kepada dirinya Yang tak lain merupakan istri Saferi Pas Caferi difonis 5 tahun penjara Rupanya wanita kelahiran 26 Februari ini juga ikut terseret pusara suami dan masuk bui Lantaran Edis dinilai terlibat dalam penggunaan uang tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!